Natal, menenun kasih, kehormatan, dan kesatuan dalam benang keluarga. Natal tak sekadar gemerlap lampu dan riang tawa. Di balik kemeriahannya, tersimpan pesan agung tentang kasih, kehormatan, dan kesatuan. Kisah kelahiran Kristus, Putra Tuhan yang turun ke dunia, menjadi benang pengikat yang indah bagi keluarga, menuntun kita menuju harmoni dan sukacita sejati. Kasih yang mengorbankan diri, landasan harmonis keluarga. Efesus 5 ayat 25 berbisik, Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kasih Kristus, yang rela berkorban hingga mati di kayu salib, adalah teladan utama bagi para suami. Kasih yang tak bersyarat, yang mengutamakan kebahagiaan pasangan, itulah landasan kokoh bagi keluarga yang harmonis. Layaknya bintang Bethlehem yang menuntun para gembala kepada Yesus, Kasih suami menjadi cahaya penuntun bagi keluarga. Kasih ini menerangi rumah tangga, menghangatkan relung-relung yang mungkin dingin, dan mengusir kegelapan perselisihan. Dalam pelukan kasih yang teguh, keluarga bertumbuh kuat, bagaikan pohon natal yang menghiasi ruang tamu dengan kehijauan dan harapan. Kepemimpinan yang lembut, cerminan kasih Tuhan. Kolose 3 ayat 19 mengingatkan, Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kepemimpinan dalam keluarga bukan tentang dominasi, melainkan tentang kasih dan kelembutan. Suami, layaknya gembala yang penuh kasih kepada domba-dombanya, harus memimpin dengan hati yang lembut dan penuh pengertian. Kristus sendiri, raja segala raja, datang ke dunia dalam wujud bayi yang tak berdaya. Kehadirannya mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati tidak terletak pada kekuatan atau kekuasaan, melainkan pada kerendahan dan pelayanan. Suami yang meneladani kepemimpinan Kristus akan membawa damai dan sukacita ke dalam rumah. Kesatuan dalam pemahaman dan penghormatan, fondasi doa yang berkuasa. 1 Petrus 3 ayat 7 menyatakan, Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Kesatuan dalam keluarga dibangun atas fondasi pemahaman dan penghormatan. Suami dan istri, Laksana Maria dan Yusuf yang bersatu dalam menyambut kelahiran Yesus. Harus belajar memahami dan menghargai perbedaan satu sama lain. Dengan saling mendengar, saling mendukung, dan saling mengalah, keluarga akan menjadi tempat berlindung yang aman dan nyaman. Dalam kesatuan inilah, doa-doa yang dipanjatkan bersama akan membubung tinggi, menembus awan dan mencapai tahta Tuhan. Natal, dengan segala pesannya yang agung, adalah momen untuk refleksi dan perubahan. Mari kita belajar menenun benang kasih, kehormatan, dan kesatuan dalam kehidupan keluarga kita. Dengan menjadikan Kristus sebagai teladan. Semoga rumah kita dipenuhi sukacita, damai, dan cinta kasih yang tak pernah padam, bagaikan bintang Bethlehem yang terus bersinar. Semoga Natal kali ini menjadi awal perjalanan baru bagi keluarga Anda. Perjalanan yang dipenuhi cinta kasih, keharmonisan, dan kedekatan dengan Tuhan. Selamat Natal! Tuhan Yesus memberkati.